Ini dia yang sedang trending di Amerika. Rachel Dolezal 39 tahun hanya wanita biasa. Tapi dalam beberapa hari ia menjadi bahan perdebatan nasional akibat identitas rasialnya terungkap. Orang tua kandungnya mengungkapkan bahwa putri mereka berkulit putih dan bukannya hitam. Sampai beberapa hari yang lalu, Rachel Dolezal menjabat sebagai presiden sebuah anak lembaga NAACP, Organisasi Persamaan Hak Warga Kulit Hitam Amerika. Rachel pernah kuliah di Howard University di Washington DC, Sebuah kampus yang secara bersejarah dikenal sebagai kampus mahasiswa berkulit hitam. Ia mengaku sudah merasa dirinya hitam sejak umur 5 tahun dan selalu menggambar dirinya dengan crayon berwarna coklat. Dan bukan warna peach, sebuah fakta yang kemudian disangkal oleh ibunya. Lawrence dan Ruben Dolezal, orang tua kandung Rachel, tetap tampil tenang di layar televisi. Hanya beberapa jam sebelumnya, anak mereka memutuskan tali kekeluargaan di jaringan televisi nasional. Namun bagi mereka berdua, bagian yang paling berat adalah kebohongan Rachel mengenai rasnya. Kekisuruhan ini membuat Rachel mengundurkan diri dari jabatannya. Rachel Dolezal mengatakan bahwa ia sudah lama menjadi berkulit hitam atau transrasial. Pengertiannya sama seperti transgender. Dan menurut ahli, transrasial adalah konsep yang bisa diterima. DB Semual Padlist, VOA untuk Trending Topic.